Pemirsa Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan sesuai aturan. Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda menjebarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Pole Tracking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuisoner. kalau sekiranya saya atau kami khawatir takut data pole tracking ini bermasalah atau ada rekayasa kita bisa merubah angka elektabilitas ada cara paling cepat untuk berhindar apa mundur dulu sebelum dipanggil kami tidak memilih itu kami tidak mundur dari persepi kami lanjutkan kami kami datang kami membawa data itu nah data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini datakan sekali lagi saya ulangi kalau misalnya kami khawatir takut karena sifatnya sukarela itu dengan mundur mundur tidak bisa dipanggil selesai tapi kami tidak memilih itu karena itu saya sama tim karena kalau data kita benar kita tidak merubah elektabilitas maka bismillah sampaikan sampaikan sampai kapanpun itu prinsip kami sejak pole tracking berdiri hampir 13 tahun yang lalu Presiden Prabowo Subianto membuka rakornas kepala daerah dan Forkopimda tahun 2024 Prabowo memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah dan seluruh pimpinan lembaga Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 Rakornas ini akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih seluruh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta rakornas secara tertutup Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategi Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang diperlakukan Di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan Yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan Jadi terima kasih Tahun ini Rakornas Forkom Pindah 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Mas 2045 Dari Bogor, Jawa Barat, Giseliano Rahma, Rizky Julianto, Ainyus, melaporkan Kita ke informasi lainnya, pemirsa kantor pos negara Ukraina Baru-baru ini merilis perangku bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto Perangku bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina Atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu Dalam unggahan media sosial Instagram KBRI di Kyiv Kamis lalu perangku tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto Dengan bendera merah putih di sudut kanan KBRI Kyiv juga menulis bahwa perangku bergambar Prabowo Atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina Semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang Selamat menikmati Selamat menikmati